selamat menikmati adik-adik tercinta kelas 2 amanah dan publik senang sekali bisa berjumpa dengan saya lagi tentu tidak lupa nama saya nama saya Baiz Mestakim saya membantu miskiah untuk mengajar anak-anak sekalian minggu kemarin kan sudah mempelajari days of the week sekarang kita akan mempelajari materi baru materinya apa sebentar saya share screen dulu ya oke today you are going to learn about my family what is family what is family family consists of father mother brother sister and grandmother or grandfather and uncle this is a photo of whole family ya bisa dilihat the ayah ibu saudara ini bisa dianggap di atas kalian ya who is this this is father bagaimana penulisannya penulisannya F F A T H E R father ini bisa disebut dengan ayah ayah anggota keluarga selanjutnya yaitu mother penulisannya M O T H E R ini ibu ya tentu tiap ada ayah pasti ada ibu nah berikutnya yaitu kita yang tahu ya ini grandfather untuk penulisannya G R A N D F A T H A R Grand Father ini adalah kakek untuk anggota keluarga selanjutnya yaitu grandmother untuk penulisannya C R A N D M O T H A R grandmother nah ini adalah nenek nah untuk keluarga anggota keluarga selanjutnya yaitu uncle penulisannya U N C L E bacanya uncle ini adalah aman ya anak-anak sekalian nah anggota keluarga selanjutnya yaitu on penulisannya A U N T on ini adalah baby ya kita selanjutnya yaitu sister untuk penulisannya S S S T E R sister sister ini adalah saudara perempuan nah anggota keluarga selanjutnya yaitu brother untuk penulisannya brother B R O T H E R brother ini adalah saudara laki-laki nah terus bagaimana sih caranya kita menanyakan siapa sih nama ibumu siapa sih nama bapakmu siapa sih kakekmu nah bisa seperti ini ya adik-adik sekalian who is your mother kalau ibu bisa seperti ini who is your mother nah kalau kakek who is your grandfather nah untuk jawab tanya misalnya ya mereka tanya who is your father terus jawabnya my father is mister ibrahim nah yang titik-titik ini bisa diisi nama bapak adik-adik sekalian misalnya who is your grandfather jawabnya bisa my grandfather is mister musa seperti itu nah ini untuk menanyakan misalnya kita bertamu ke rumah teman terus kita berjumpul berjumlah dengan salah satu anggota keluarga mereka who is he nah ini untuk laki-laki misalnya kita melihat bapaknya bapak kan laki-laki menggunakan who is he atau kalau perempuan bisa who is who is he siapa sih dia misalnya temanmu melihat kakekmu kamu jawabnya he is my grandfather kalau laki-laki pakai he atau cewek pakai si misalnya temanmu bertemu sama kakak who is he she is my sister nah pasti seperti itu ya sekian ya anak-anak untuk materi my family mudah-mudahan bisa dipelajari lagi depannya ya sekian dari saya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.